Terima kasih telah menonton Masih bisa bertambah karena masih banyak lagi yang terjebak di bawah bangunan yang runtuh Pemadam kebakaran kota Wajima mengatakan 25 bangunan telah runtuh dan orang-orang masih terjebak di 14 bangunan tersebut Kebakaran hebat akibat gempa juga telah menghancurkan sekitar 200 rumah di Wajima Tugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api pada selasa sore Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio pada selasa 2 Januari pagi mengatakan bahwa bantuan saat ini terhambat Pasalnya banyak jalanan yang rusak sehingga mempersulit pengiriman alat berat Saat ini Badan Meteorologi Jepang telah mencabut semua peringatan tsunami di sepanjang laut Jepang Namun para pejabat memperingatkan bahwa gempa susulan yang kuat mungkin terjadi pada minggu depan Terutama dalam 2 hingga 3 hari ke depan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia